Intro Masih dari kawasan jalan udang nomor 3 Lantai 2 Tenggarung Kutekarta Negara bersama narasumber kita Dan akhirnya datang juga Beliau merupakan onernya Bunda Kiksop ya Namanya Bunda Lala Selamat pagi Bunda Lala Siang Mbak Indah Apapun itu suasananya tetap pagi Oh ya, pagi ya pagi Selamat pagi Bunda Lala, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Nah, Bunda Lala ini merupakan oner Bunda Kiksop Dan sekarang banyak inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh Bunda Lala Yang terbaru adalah Donat Cilembu ya Nah, jadi Bunda Lala ini banyak sekali membuat inovasi-inovasi produk Salah satunya burger Sayur dan buah Nah, burger Aujis ya Nah, itu yang dikelola oleh Mbak Jumi Yang bekerja sama dengan Bunda Lala Yang burgernya itu dibuat dari bahan-bahan alami Yang kalau merah itu buah naga Terus, apa warna apa lagi Bunda? Merah buah naga Dari buah, bukan buah sih Kayak ketela gitu Dari beet Terus, ijo dari sawi Kadang bayam, kadang kangkung Terus, dari buah naga Kuning dari nanas Dari melon Jagung Wortel oran Jadi, semua buah yang mengandung warna bisa ya? Bisa Nah, dan kemarin sempat berinovasi dengan Donat Cilembu Tapi kita nanti ngobrol soal Donat Cilembu Kita membahas tentang Bunda dulu deh ya Penasaran saya bun Jadi, awal mulanya kan fokus ke KIK ya Nah, fokus ke KIK Menjalar sana sini, sana sini Membuat olahan-olahan produk Sampai membuat kursus-kursus begitu ya Buat para pelaku UKM maupun perseorangan Nah, awalnya kok bisa kepikiran sih Membuat produk di luar KIK Mungkin karena permintaan KIK mulai berkurang ya Permintaan KIK mulai berkurang Sudah banyak yang jual Jual online gitu Jadi ya Apa yang laku lah gitu Apa yang laku ya itu di produksi Jadi, karena permintaan KIK berkurang ya Jadi, Bunda ini mencari inovasi apalagi sih yang perlu dikembangkan Nah, ini salah satu contoh bagi kamu para wanita Kita jangan berpasrah ya Segini aja Ya, banyak sayangannya Itu malah harus membuat kita untuk berinovasi Apalagi sih yang harus kita buat Apalagi sih yang bikin masyarakat tidak jenuh begitu Bunda ya Nah, awalnya itu membuat produk apa sih di luar KIK itu Bund? Pizza, rabok kutai Terus raboknya, produksi raboknya juga Ampelang ayam Eggdrop tiwai Mee sayur Ya, burger Donut tuh mulai dari donut segala umbi lah Sampai ke donut Kalau meaning donut Donutnya batu bara Donutnya Kalimantan katanya gitu Sampai yang sekarang ini yang lagi Donut silombu ini ya Yang lagi sampai kewalahan bener Nah, sebenarnya banyak banget produknya Dari bahan-bahan alami Dari makanan yang ciri khas begitu Bunda ya Seperti pizza kutai yang taburannya Kalau misalnya pizza biasa sih Ada mayona segala macem ya Di atasnya ada sosis Ada paprika dan lain sebagainya Kalau pizza kutai ini ciri khasnya apa? Rabok Dia taburannya rabok Terus ada yang ini variannya itu Ini bumbu khas Kalimantan Cincane gitu Jadi dia ayam-ayam cincane Tapi tetap dikasih keju Biar tidak melumber kemana-mana Karena kan rabok tuh kering Seperti itu Tetap ada ciri khas ya Nah Dari inovasi membuat produk ini Kok Bunda kepikiran banget Untuk membuka peluang usaha Begitu ya Buat para UKM-UKM Ini saya mau ngajar ini Awalnya kan bukan kursus ya Awalnya Mengajari secara cuma-cuma Membagi ilmu Nah Kok kepikiran sih Biasanya nih Bund Biasanya Kalau misalnya orang Kalau sudah Tahu resep Dia bukan pelit sih Namanya Aduh sayang banget Kalau misalnya saya bagi-bagi Nanti kalau rejekinya Itu gimana Gak takut? Awalnya kok bisa sampai Ngajarin Ngajarin Ya Karena gini Mbak Indah Menurut saya kan Banyak gitu Donut tuh banyak Variasinya gitu kan Jadi Karena saya sukanya Itu yang baru Dan yang baru Kalau sudah saya produksi Kenapa tidak Dibatikan ke orang Ayo Jangan saya bisa Buat yang lain Berinovasi dengan Donut yang lain Jadi yang itu Biarlah ke orang lain Insyaallah Kalau memang rezeki itu Allah yang ngatur Nah jadi Berbagai macam Awalnya berbagai macam Donut ya Dan saya sempat Diajarin donut Ala-ala Merek ternama Di sebuah mall Dan enakan Alhamdulillah Enakan donut Bunda Lola ya Dan Sampai detik ini pun Saya masih mempraktekannya Tuh Alhamdulillah Masih ngena nih Di otak Masih ngena Nah Untuk Itu tadi untuk Olahan donut Dan Tadi sistemnya kan Saya bertanya nih Soal gimana sih Sekarang Orang-orang Membuka Bunda membuka kursus Misalnya Donut Cilembu Dengan harga biaya Sekian Nah itu Konsepnya itu gimana bun Untuk Kursus Untuk kursus Dia itu Ini disebutin biayanya Enggak ya Boleh Untuk kursus itu Sangat murah meriah ya Gitu 500 ribu Hanya Datang orang aja Datang orang aja Semua disiapkan Bahan-bahan siapkan Semua disiapkan Diajari sampai bisa Produksi sendiri Karena donut Cilembu ini kan Saya kirim sampai Ke beda kecamatan Tabang Mora kaman Mora muntai Terus Kubar Jadi maksud saya Biar yang jauh-jauh itu Tidak lagi Beli ke saya Bisa produksi sendiri Jadi di setiap Kecamatan Ada cabang lah ya Kasarnya ya Ya Jadi misalnya Reseller Jadi misalnya Kalau di daerah Kubar Bunda mungkin Ngajar orang Kubar kali ya Biar pesan ke Kubar gitu Atau Dia pesan banyak Ke bunda Dia yang menjualkan Kebali Atau bagaimana Ya Dia pesan banyak Terus mereka jual lagi Kemarin Sempat Exist Di Donut Batubara ya Ya Donut Batubara Tapi kemarin Saya sempat Penasaran Batubara Kenapa Batubara Batubara memang Sumber daya Alam kita ya Ciri khas Kok Donut Batubara Hitam kah Donutnya Atau bagaimana Hitam Terbuat dari Apa bun Dari arang Dari arang Arang bambu cina Oke Jadi Arang Dia itu gini Mbak Indadia Itu pokoknya Ciri khas Batubara banget Mulai dari toppingnya Itu Nama toppingnya Itu pokoknya Istilah-istilah Di pertambangan Hitam gitu Ada yang kecil-kecil Kalau mungkin Kalau suami tahu Karena itu semua Toppingnya Yang ngasih suami Yang ngasih nama Karena dia yang kerja Ditambang Batubara yang pecan Kecil-kecil Sampai batubara yang Sudah lembut Siap ekspor itu Sampai yang Lumpurnya Tanahnya Yang sebelum batubara Diangkat gitu kan Kelupasan tanahnya itu Pokoknya semua Alah batubara lah Tapi jangan kaget ya Ini cuma nama Cuma nama Donut batubaranya Dijamin Bahan-bahannya Bisa dibakan Dan yang jelas Dan yang jelas Emang bahan makanan Ya bun Seolah-olah Namanya Donut batubara Bunda Sebagai Perempuan Yang Memberdayakan Perempuan-perempuan Lain Yang membantu Para perekonomian Ibu-ibu yang rumah tangga Biasanya Ibu-ibu Pekerjaannya Ibu rumah tangga Biasa Yang hanya Masak Nyici Dan pekerjaan Urusan dapur lah Ya wes lah Urusan dapur Bunda ini Saya lihat Berinovasi Dengan Membantu mereka Membuat Beberapa produk Begitu ya Dan kadang Mempekerjakan mereka Karena orderan banyak ya Mempekerjakan mereka Di rumah Membagikan resepnya Di Kepada mereka Nah Kalau sudah begitu Biasanya nih Untuk Menghandle Para Ibu-ibu Di luar sana Itu gimana bun Menghandle Yang kayak apa nih Menghandle Misalnya Untuk produk-produk Misalnya Bunda sudah ngasih banyak produk ya Produk Ke beberapa Ibu-ibu di luar sana Jadi misalnya Bunda ingat gak Ini Pernah saya kasih Produk ini Itu misalnya Bunda ajarin Misalnya Bunda ngajar saya Produk Donat Cilombu Itu sudah jadi hak patent saya Atau boleh dipakai oleh Siapa saja Boleh dipakai siapa saja Kecali Seperti ini Kayak kerjasama Seperti saya Dengan Mbak Jumi Yang Aujes Seperti Aujes Itu saya tidak memproduksi Ke orang lain Juga tidak menerima Orderan untuk orang lain Hanya Punyanya Aujes Jadi kalau misalnya Yang lain mau kerjasama Misalnya Donat Cilombu Mau dihak patentkan Gitu ya Sama Saya Misalnya Saya Kursus sama bunda Mungkin beberapa Bayar beberapa fee Gitu ya Dan itu menjadi hak milik saya Begitu ya Jadi untuk produk-produk Yang selanjutnya Ingin bunda Lucurkan ini Apa lagi bun Kalau produknya itu Masih banyak Untuk saat ini Ya masih yang ini aja dulu Yang Cilembu Sama Snowdon Nah karena kebetulan Snowdon ini Belum ada pemiliknya Padahal permintaan itu banyak Tapi belum ada Yang mau kerjasama Mempunyai produk Snowdon Snowdon itu Donat Mbak Indah Saya itu terinspirasi Dari itu loh Cake nya artis Oke Snowcake Nah kebetulan Kalau Snowcake itu kan Cake Tengahnya pastry Gitu kan Kalau Snowdon ini Dia donat Tengahnya pastry Nah kayak gitu Ini belum Belum ada sih Di sini memang belum ada Dan juga belum ada Yang mau kerjasama Dengan ya produk Saya yang satu ini Yang Snowdon Enggak menutup kemungkinan Nanti kalau misalnya Di luar sana Mungkin ada donat artis Ala-ala ini Ala itu ya Dan mungkin disini Bisa jadi Snowdown Ala siapa Gitu kan Sebelum Di hak patent kan Ya begitu ya Nah Untuk produk sendiri Bunda fokus ke makanan Atau Ada misalnya Pembuatan Apa gitu bun Ada lagi gak Selain Difokus di bidang kuliner Ya Bantu suami itu Ngelolah bank sampah Itu aja Mbak Indah Jadi Bank sampah itu Sudah banyak Alhamdulillah Bank sampah Kalau nasabah Sudah banyak Sekarang sudah mulai Kemorakaman Mulai SB123-4 Sebuluh Sampai ke Morakamannya Sudah kerjasama Dengan kami Kota bangun Juga sudah Ini kemarin itu Kadesnya Mora-Muntai Tapi masih Belum deal Jadi masih Belum deal Jadi selain Di bidang Kuliner Bunda juga Mengelola Bank sampah Bank sampah Bersama suami Baik Dan sebagai wanita Juga memang Harus Selain membantu Suami juga Harus berinovasi Apapun yang bisa Menghasilkan Apapun yang bisa Menghasilkan Yang penting itu Halal Menggol Jadi duit Namun Harapan untuk Para Murid ibu Kan banyak Ibu yang ngajar Dimana-mana Sudah Untuk Mengeluarkan produk Atau Bahan-bahan Dasar Membuat kue Kek dasar Dan lain sebagainya Harapan Untuk mereka Apapun Harapan saya sih Mereka Bisa lebih maju Kalau bisa Lebih dari saya Bisa mandiri Bisa bantu Keuangan keluarga Itu pastinya Mbak Indah Ya namanya juga Apa sih yang Bisa saya kasih Hanya itu yang Saya tahu Misalnya bikin kue Yowes lah Ilmu yang bikin kue Aja dibagi Mau sadako Apa lagi Yowes ilmu Itu aja lah Sudahkah tidak Hanya dari Materi Dari ilmu Semoga Ibadahnya Diterima Sisinya Amin Perumat Ini kita Membahas lagi Tentang Para Member Member Murid-murid Di saat Membuat Kue Atau Melatih Mereka Hal apa Si yang Kan ada Suka dan duka Hal apa Si yang Kadang bikin Nyes Biasanya Gini Mbak Mereka Kalau yang Baru daftar Baru daftar Privat Mau belajar Mereka Jarang jujur Kalau jualan Kebanyakan Itu begitu Baru aja Kemarin Gak ngomong Kalau jualan Jadi saya juga Bingung Mau belajarnya Dari mana Hanya Bisa Pengen Dimakan Ya Kalau cuman Bikin Dimakan Ya Begitulah Karena Dia bukan Untuk jualan Setelah lama Lama Dia ngomong Kalau Ternyata Sudah jualan Jadi saya itu Merasa sebagai Pengajar Kayaknya Gak puas Ngasih ilmunya Karena ternyata Jualan Kalau memang Buat mbak-mbaknya Yang mau daftar Kursus lagi Privat Itu ngomong Dari awal Kalau memang Sudah jualan Jadi Ilmu yang Saya kasih pun Memang khusus Untuk Yang mau Jualan Bukan cuman Mau ngasih kue Untuk suami Kalau mbak Indah kan Mak aku bikin Untuk suami Ya sudah Upek-upek Upek-upek Cok-ocok Mari Orang gak dijual Maksud saya Jujurlah Dari awal Untuk jualan Kalau misalnya Untuk jualan Sama untuk Konsumsi sendiri Mungkin Lebih beda Bahan-bahannya Mungkin Kalau misalnya Buat jualan Juga Takarannya Lebih pas Bahan-bahannya Juga mungkin Yang berkualitas Dan terbaik Ya bun Jangan Jangan Kembali Nanti Ini akan Lanjut Ngobrol Dengan Ownernya BCS Jadi bagi Kamu yang Pengen Gabung Misa Telefon Di 0853 73 990 990 Atau SMA Di 0853 58 990 990 Tema kita hari ini Adalah Pemberdayaan Perempuan UMKM Dan Inovasi Produk Nah Bunda Berapa sih Berapa rupiah Yang Bunda Keluarkan Awalnya Untuk Mengajar Para Member lah Ya Para Murid ibu Atau Membernya Bunda Kalau Yang gratis Itu gini Mbak Enda Karena mereka Rata-rata Itu kan Teman-teman Sendiri Adik-adik Gitu kan Pokoknya Berarti mereka Masing-masing Iya Bawa bahan sendiri Saya ajar Nah Kalau yang Berbayar Yang berbayar Semua dari saya Datang hanya Seorang Modal Yang modal itu kan Mereka bayar 500 ribu ke bunda Modal Keseluruhan bunda Itu Mod Nanti kalau aku ngomong Lepas Gana Sindah Tar Sang Ngono Apa Tagi Antelan BCS Senggo Tidak Bukan Bun Maksudnya Bunda kan Berawal dari Kursus Banyak Bukan Personal Misalnya Bunda Ngajar Sudah Banyak Awalnya Bunda Membuat Kursus Misalnya 5 juta Itu bunda Sudah Beli open Sudah Beli ini Sudah Beli itu Sudah Beli Bahan Bahan Kan Setiap Bulan Ada Stok Dan Produksi Bunda kan Punya Jualan Tetap Misalnya Jualan Donat Atau Pizza Kutai Setiap Bulan Itu Modal Bunda Untuk Produksi Berbagai Macam Produk Itu Berapa Tentu Mbak Indah Kalau Modal Kadang Saya Itu Gitu Karena Saya Stok Kadang Kalau Pas Uangnya Banyak Karena Saya Belanjanya Jauh Saya Stoknya Banyak Bisa 3 juta 4 juta Saya Stok Di rumah Jadi Tidak Usah Bingung Kalau Ini Habis Karena Sudah Ada Kalau Tidak Ada Uang Adanya Cuma 1 juta Sengah Ya Saya Belanjakan 1 juta Setengah Jadi Tergantung Income Ya Bunda Nah Untuk Itu Bunda Misalnya Produksi Seminggu Itu Berapa Kali Ini Produksi Yang Mana Produksi Makanan Yang Bunda Tiap Hari Ganti Ganti Produknya Kadang Ubi Cilembu Mungkin Kadang Apa Gitu Saya Sebutin Satu Satu Sudah Sengah Kuitar Sehari Untuk Saat Ini Ya Keadaan Ekonominya Yang Lagi Ini Defisit Untuk Saat Ini Kalau Kuitar Sehari 3 Udah Minimal Itu 3 Kalau Donat Karena Memang Lagi Panas Panas Donat Itu Sampai 3 Kilo Ini Aja Kenapa Tadi Sampai Telat Karena Memang Lagi Produksi 3 Kilo 3 Kilo 3 Kilo Itu Pun Sehari Untuk Donat Cilembut 3 Kilo Itu Jam 7 Sudah Habis Mbak Indah Jadi Kalau Pas Pas Harus Malam Jam 8 Lebih dari Jam 8 Saya Sudah Habis Untuk Produk Yang Lain Kalau Produk Yang Saat Ini Saya Hanya Memproduksi Kuetar Sama Donat Donat Aja Karena Sudah Nggak Ngatasi Yaitu Karena Divisit Karyawan Sudah Dipulangkan Cuman Tinggal Satu Aja Jadi Tenaganya Hanya Bisa Memproduksi Kuetar Dan Donat Aja Baik Nah Untuk Masih Exis Di Dunia Pengkateringan Bunda Kalau Ada Orderan Exis Asal Ada Orderan Aja Mbak Indah Saya Itu Selalu Exis Bunda Ini Sebenarnya Nggak Cuman Di Bidang Kuliner Sebenarnya Di Bidang Kuliner Dalam Artian Kata Kue Kue Basah Berbagai Macam Kue Tradisional Pun Tumpeng Tumpeng Mulai Dari Tumpeng Kue Kue Nasional Kue Tradisional Mulai Dari Cenil Getuk Sahut Semualah Saya Penasaran Yang Terakhir Sebelum Kita Closing Bunda Ini Background Sebenarnya Kursus Atau Hobi Awalnya Kursus 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 Kuk Kepikiran Tiba-tiba Pengen Banget Ini Kursus Makanan Sampai Menjadi Mahir Begitu Menurut Saya Ya Karena Gini Mbak Indah Dulu Itu Pertamanya Saya Kan Gak Bisa Masak Suaminya Doyan Makan Gimana Caranya Bisa Kalau Cuman Belajar Belajar Aja Itu Hasilnya Gak Maksimal Kursus Kursus Saya Pikir Oh Ini Bisa Dijual Dijual Jadi Saya Mendalami Terus Saya Masih Ikut Kursus Dan Memang Bisa Jadi Uang Dirupiahkan Dari Itu Ya Sudah Sekarang Pokoknya Fokus Saya Kursus Jualan Jualan Ada Kursusnya Baru Saya Ikut Ada Ini Baru Saya Ikut Kayak Gitu Jadi Dari Dulu Sampai Detik Ini Walaupun Dia Sudah Mahir Terus Belajar Ya Karena Setiap Hanya Ganti Lagi Mbak Endah Kayak Baju Kue Itu Kayak Baju Sekarang Model Begini Kalau Kita Ikut Kursus Baratnya Ketinggalan Biarpun Itu Enggak Enggak Kejual Setelah Ikut Kursus Ternyata Saya Enggak Ini Jualan Produk Ini Tetap Nanti Ada Gunanya Ada Aja Gitu Kepakailah Pokoknya Ilmunya Update Jadi Enggak Cuman Pelajaran Sekolah Fashion Yang Update Bahkan Kuliner Pun Update Ya Benar Dari Mian Bahkan Sempat Bikin Mian Pokoknya Berbagai Macam Olahan Bunda Pun Bisa Begitu Jika Bisa Harapan Untuk Bunda Bunda Yang Di Rumah Apa Nih Bun Siapa Tau Bunda Bunda Di Rumah Pengen Belajar Atau Kasih Masukan Masukan Buat Para Bunda Bunda Atau Para Gadis Remaja Di Rumah Intinya Itu Gini Percaya Diri Jangan Takut Bisa Itu Karena Biasa Orang Cantik Itu Dandan Kan Gitu Pintar Itu Belajar Biar Biasa Kalau Pertama Itu Memang Jelek Enggak Apa Belajar Terus Belajar Terus Lama Lama Itu Cantik Hasil Pokoknya Yakin Bisa Pokoknya Apalah Caranya Mbak Indah Percaya Diri Optimis Pokoknya Pdw Pdw Nah Jadi Kamu Yang Di rumah Yang Yang penting Kamu Misalnya Membuat Sesuatu Kamu Harus Punya Kemauan Yang Keras Fokus Belajar Terus Menerus Intinya Kamu Belajar Percaya Diri Apapun Yang Orang Katakan Terserah Orang Mau Apa Yang Penting Kamu Tetap Fokus Kejar Mimpimu Kejar Target Begitu Ya Mak Bener Nah Kalau Misalnya Yang Di rumah Pengen Kursus Itu Kemana Mak Silahkan Bisa Langsung Kontakt Di WA Saya Di 0812 18 62 Eh 0812 1867 4266 Kami Mengadakan Kursus Untuk Yang Donat Cilembu Ada Tanggal 12 Kerjasama Dengan Kedai Tahu Kula Tanggal 3 Desember Kerjasama Dengan Mega Yang Di Toko Bahanku Yang Di Gunung Belah Pokoknya Ada Di Facebook Saya Bisa Dilihat Jadwal Kursus Facebook Namanya Bunda Kik Shop Uang Pendaftaran 500 Ribu Beda Tempat Beda Biayanya Yang Tanggal 12 Tanggal 12 500 Ribu Yang Di Mega Yang Di Mega Itu Belum Belum Keluar Berapa Jadi Nanti Kalau Ada Informasi Terupdate Mengenai Kursus Kursus Dipandu Oleh Bunda Lala Beruan Update Statusnya Di Facebook Ada Bunda Kik Shop Atau Fadillah Fadhi Double L A H Bunda Bunyi Orang Juga Jangan Jeroyah Mau Diundang Di Sini Jangan Biasa Kutai Jangan Kapok Jangan Kapok Kalau Misalnya Diundang Lagi Di Sini Mau Ya Mau Banget Pokoknya Untuk Bunda Indah Dokon Sukses Selalu Semoga Usahanya Makin Lancar Makin Maju Bundanya Makin Go Internasional Siapa Tahu Amin 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 Ya Baik Ini adalah Seluruh Kru Yang Bertugas Hari Ini Di Edisi Siar Tanggal 7 November 2017 Dan Talkshow Bersama Bunda Lala Jika Ada Salah Kata Dan Ucapan Yang Terslipit Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Besok Bye Bye Kalau kamu suka sama video ini Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel In Radio Dan share ke teman-teman kamu Biar pada nongkrong di channel In Radio Thank you